Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel Xtutorial berbagi di tangan saya ini ada HP realme c21y yang kondisinya HP ini ke memori penuh terus aplikasi untuk file managernya dan juga untuk galerinya tidak ada ya teman-teman tetapi disini HP ini aplikasinya tidak ada tetapi untuk memorinya penuh ya di sini jadi disini saya akan menuturalkan bagaimana cara untuk mengembalikan tanpa menghilangkan data pada HP ini ya jadi disini untuk model HP nya realme c21y ya Iya dengan kode tipe rmx3263 ya tipe rmx3263 dengan kondisi HP memori penuh dan juga banyak aplikasi yang hilang yang pertama yaitu eh silakan gulir gambar ke bawah ya di bagian ini bagian jaringan ini tertarik dua kali lalu klik gambar eh gini ya lalu teman-teman Scroll ke bawah dan cari eh sistem ya masuk ke sistem ya lalu teman-teman masuk ke opsi reset ya opsi reset yang ini ya opsi reset kita klik lalu yang selanjutnya di sini ada reset wifi data seluruh dan Bluetooth yang selanjutnya reset preferensi aplikasi ya yang saya pilih nomor dua ya reset preferensi aplikasi karena kalau untuk nomor tiga reset kesteraan pabrik maka semua data akan hilangnya akan tereset tidak tidak ada yang tersisa maka saya pilih nomor dua ya di sini muncul ya pemberitahuan tindakan ini mereset semua referensi untuk aplikasi yang dinonaktifkan non notifikasi aplikasi yang dinonaktifkan aplikasi default untuk tindakan batasan data latar belakang untuk aplikasi batasan isin apapun lalu data aplikasi Anda tidak akan hilang ya di sini sudah jelas muncul data aplikasi tidak akan hilang lalu klik reset aplikasi ya kita tunggu ya kita tunggu dulu sebentar lalu kita kembali ya setelah selesai teman-teman bisa kita lihat ya untuk file managernya juga sudah kembali ya file managernya sudah ada ya sudah ada teman-teman lalu disini untuk fotonya galeri juga sudah ada ya misal galeri juga sudah ada dan juga untuk kameranya sudah kembali ya nih jadi itulah cara untuk mengembalikan tanpa menghapus data ya baik kalau teman-teman silahkan mencoba untuk di rumah dan semoga berhasil ya Oke terima kasih